PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK dan Indomobil melakukan penandatanganan kemitraan strategis dan pendirian perusahaan joint venture. Kemitraan strategis ini untuk meningkatkan inovasi dan mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK dan Indomobil melalui salah satu anak perusahaan PT IMG Sejahtera Langgeng menggelar penandatanganan kemitraan strategis dan pendirian perusahaan joint venture hari ini. Hadir dalam penandatanganan pimpinan utama VKTR dan PT Bakri & Brothers TBK selaku perusahaan Indomobil. CEO PT Bakri & Brothers TBK Anindya Bakri menyambut optimis penandatanganan strategis dua perusahaan ini. Diharapkan hal ini menandai era baru dalam industri otomotif agar memperluas jangkauan dan meningkatkan penetrasi teknologi EV di pasar otomotif Indonesia juga mempercepat adopsi EV di Indonesia. Nah jadi memang dari dulu grup itu mempunyai mimpi-mimpi bahkan sebelum tahun 97 krisis itu saya ingat bapak saya meluncurkan bersama Volkswagen mobil MPV waktu itu Pak mobil Bakri. Tapi karena krisis ya semuanya tidak terlaksana. Jadi memang mimpi untuk ada di auto itu sudah besar dan kita mencari waktunya kapan. Ya kebetulan ada movement daripada EV, kebetulan juga sekarang apalagi menemukan mitra yang baik ya inilah kesempatan kita meningkatkan lagi keseriusan ini. Dalam kemitraan ini kedua perusahaan akan fokus dalam pengembangan dan peningkatan kendaraan listrik untuk berbagai kebutuhan termasuk kendaraan penumpang dan komersial melalui pendirian perusahaan joint venture. Langkah ini diambil untuk memastikan fleksibilitas dan ekspansi yang lebih luas yang juga merupakan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission 2060. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. ...to address the biggest challenges faced by the industry. We believe that sustainable mobility isn't...